Perseteruan antara Rizky Febian dengan suami mendiang Lina Jubaedah, Teddy Pardiana memasuki babak baru. Kasus ini telah berjalan sejak laporan pertama pada Maret tahun 2021 silam. Kini Teddy Pardiana berstatus sebagai tersangka atas laporan Rizky Febian di Polda, Jawa Barat. Melalui kuasa hukumnya, Teddy Pardiana mengaku kaget dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak penggelapan aset. Penetapan tersangka sudah dilakukan oleh polisi sejak beberapa waktu lalu. Teddy Pardiana bahkan sudah menjalani BAP dengan status barunya itu. Hal itu disampaikan Wati Trisnawati kuasa hukum Teddy dalam jumpa pers virtual pada Sabtu, 27.8. Wati mengatakan bahwa ada penyesalan dari Teddy yang ingin melunasi hutan almarhumah Lina Jubaedah senilai 115 juta rupiah dari penjualan mobil senilai 120 juta rupiah. Teddy merasa tindakannya malah menjadi bumerang. Sekedar informasi, beberapa waktu lalu Teddy Pardiana dilaporkan Rizky Febian atas dugaan penggelapan atas beberapa aset seperti kos-kosan, mobil dan uang senilai 5 rupiah miliar. Selain itu 12 aset milik Rizky Febian dan Putri Delina diduga juga belum dikembalikan oleh Teddy. Sampai jumpa di video selanjutnya.